Ya halo guys, kembali lagi bersama saya Rikirini di lesson ke-6 Saya akan lanjutkan tentang review aljabar mengenai segitiga pascal Apa hubungannya segitiga pascal dengan aljabar? Nah segitiga pascal ini dipakai untuk penjabaran aljabar ya Perkalian ya Untuk pangkat yang tinggi Makanya segitiga pascal, contohnya Kalau A plus B kuadrat itu gampang A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat Nah kalau A plus B pangkat 3 Itu kan kalau kalian kalikan manual itu lumayan panjang ya A plus B dikali A plus B kali A plus B Itu hasilnya adalah seperti ini A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3 Nah gimana kalau pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6 dan seterusnya Nah ini pangkat 4 saya jabarin seperti ini A pangkat 4 tambah 4A pangkat 3B Tambah 6A kuadrat B kuadrat tambah 4A B pangkat 3 tambah B pangkat 4 Kalian bisa coba sendiri ya A plus B nya kalian kalikan 4 kali gitu ya Nah segitiga pascal itu adalah seperti ini ya Kiri sama kanan Itu angkanya selalu satu Yang di tengah ini selalu penjumlahan dari yang Dua angka di atasnya ya Jadi 3 ini adalah penjumlahan dari 1, 2 3 juga 1, 2 4 dari 1, 3 6 dari 3, 3 4 dari 3, 1 gitu ya Dan seterusnya Nah ini gunanya sebagai koefisien sebenarnya Jadi kalau A plus B kuadrat Lihat yang ada angka 2 nya nih Di kolom kedua ya Di kolom kedua Kalau pangkat 2 lihat yang ini Jadi 1, 2, 1 itu angka koefisien 1, 2, 1 Tinggal A nya itu mulai dari yang pangkatnya tertinggi A pangkat 2, A pangkat 1, A pangkat 0 Lalu B nya dari pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2 Demikian juga pangkat 3 1, 3, 3, 1 ya Koefisiennya 1, 3, 3, 1 A nya mulai dari pangkat 3 A pangkat 2, A pangkat 1 hilang Lalu B nya pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, dan pangkat 3 Dan seterusnya ini sama ya Mungkin lebih Enak nanti dilihat di soal ya Nomor 1 X min Y pangkat 5 X min Y pangkat 5 Nah gimana kalau negatif? Negatif itu saya pecah aja Jadi plus X tambah minus Y pangkat 5 gitu ya Nah pangkat 5 ikutin segitiga pascal yang ada angka 5 nih 1, 5, 10, 10, 5, 1 Jadi ada 1, 5, 10, 10, 5, 1 Setelah itu polanya tinggal lihat X yang di depan ya Tinggal X nya mulai dari pangkat 5 X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1 dan hilang X nya X pangkat 0 Lalu min Y nya mulai dari min Y pangkat 0, min Y pangkat 1, min Y pangkat 2, min Y pangkat 3, min Y pangkat 4, min Y pangkat 5 Nah ini baru kalian kalikan satu-satu nih Seperti ini dapetnya ya Jadi X pangkat 5 Nah ini dikali jadi min 5 X pangkat 4 Y Lalu ini jadinya plus 10 X pangkat 3 Y kuadrat Ini jadi min ya Karena min Y di pangkat 3 kan jadi min Min 10 X pangkat 3 Disini jadinya plus ya 5 X Y pangkat 4 Lalu yang Y pangkat 5 nya jadi min Y pangkat 5 Jelas ya Selanjutnya nomor 2 2 A min 3 B di pangkat 3 2 A min 3 B di pangkat 3 Nah ini juga sama ya Lihat Dipecah jadi tambah Belakangnya jadi min 3 B di pangkat 3 Nah ini dipecahnya lihat Segitiga pascal yang 1, 3, 3, 1 berarti ya Pangkat 3 soalnya 1, 3, 3, 1 Berarti ini 1, 3, 3, 1 Kalau udah mulai dari depannya Jadi 2 A nya ini dianggap satu kesatuan sebagai A Jadi 2 A pangkat 3 Lalu 2 A pangkat 2 2 A pangkat 1 dan hilang Lalu yang berikutnya dari min 3 B pangkat 0 Min 3 B pangkat 1 Min 3 B pangkat 2 Dan min 3 B pangkat 3 2 A di pangkat 3 berarti jadi 8 A pangkat 3 Nah yang berikutnya 3 x 4 x 3 3 x 4 x 3 adalah 36 jadi min ya Min 36 A pangkat B Berikutnya 9 x 3 x 2 Jadi 54 A B pangkat Dan min 27 B pangkat 3 Jelas ya ini ya Jadi kalau ada koefisien 2 A, 3 B Itu gak masalah Pokoknya ikut sebagai satu kesatuan Dalam rumus Depan Mulai dari pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 hilang Lalu yang belakang B Berarti disini adalah pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 Berikutnya soal nomor 4 Nomor 3 Tentukan suku kelima dari A kuadrat B kuadrat min 3 C pangkat 7 Nah ini saya udah tulis ulang ya Segitiga pascal sampai 7 Kenapa? Karena disoalnya pangkat 7 Suku kelima tuh kalian tinggal urut sebenernya 1, 2, 3, 4, 5 Koefisiennya pasti 35 Koefisiennya pasti 35 dari sini Nah tinggal lihat Ini depannya pangkat 7, pangkat 6, pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3 Berarti depannya pangkat 3 ya 35 Depannya A kuadrat B kuadrat pangkat 3 Lalu belakangnya itu min 3 C Pangkat 4 berarti ya Sisanya karena totalnya harus 7 Pangkatnya di jumlah ya kan Nah min 3 pangkat 4 Jadinya 81 C pangkat 4 tetap ya Ini A kuadrat di pangkat 3 Jadi A pangkat 6 B kuadrat pangkat 3 jadi B pangkat 6 Nah kalau udah ini dikali 2835 A pangkat 6 B pangkat 6 Sama C pangkat 4 ya Jadi kalau ditanya suku ke 7 Itu urutin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gitu ya Nah lalu depannya Mulai dari pangkat 7, pangkat 6, pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 Berarti 7 A kuadrat B kuadrat Dikali min 3 C pangkat 6 Jelas ya Itu gampang Kalau ditanya suku keberapa Kalian tinggal urutin dari segi 3 pascal juga Pangkat depan Yang depan itu pangkatnya dari yang paling tingginya Dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Dan yang terakhir hilang Yang belakang itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dan paling tinggi yang 7 ya Nomor 4 Nah kalau ada X kuadrat min 2 per X pangkat 4 X kuadrat min 2 per X pangkat 4 Pangkat 4 itu 1, 4, 6, 4, 1 1, 4, 6, 4, 1 Depan X kuadrat pangkat 4 Lalu pangkat 3 X kuadrat pangkat 2 X kuadrat pangkat 1 Dan hilang Berikutnya min 2 per X Min 2 per X dari pangkat 0 Min 2 per X pangkat 1 Min 2 per X pangkat 2 Min 2 per X pangkat 3 Dan min 2 per X Pangkat 4 Nah disini Menjabarin ya X kuadrat pangkat 4 X pangkat 8 Lalu ini dikali bisa ya Karena ada per X Jadi X pangkat 6 Dibagi X X pangkat 5 ya Min 2 kali 4 Jadi min 8 Lalu ini berikutnya 4 kali 6 24 X pangkat 4 Bagi X kuadrat X kuadrat gitu ya 24 X kuadrat Lalu yang berikutnya Min 8 dikali 4 Min 32 Nah ini X kuadrat Dibagi X pangkat 3 Jadi per X ya Dan terakhir 16 Per X pangkat 4 Jelas ya ini ya Jadi ini kan depan belakang ada X Nah itu ketika Dikali Langsung disederhanain aja ya X nya Karena bisa saling menghilangkan Ini adalah yang Hasilnya pangkat 4 Oke Dimengerti ya Tentang segitiga pascal Ini sangat membantu Untuk yang Pemangkatan yang pangkat tinggi Pangkat 3 Dan seterusnya Gak mungkin kan kalian Kalian kaliin manual A plus B Pangkat 7 Misalnya Boleh aja sih Kalian manual A plus B Kali A plus B Kali A plus B Sampai 7 kali Lalu 1-1 itu Tapi ribet banget ya Lebih baik kalian lihat Koeficiennya langsung Dari segitiga pascal Dan diurutin Pangkatnya dari yang tinggi Makin lama makin kecil Untuk yang depan Yang belakang Dari yang paling kecil Sampai Kecil tuh 0 ya Sampai yang paling gedenya Yang 7 gitu Semoga ngerti semua Sampai Lesson yang ke 6 ini Thank you for watching See you again in the next video